Intro Ramai beredar rekaman di media sosial yang memperlihatkan sejumlah prajurit Ukraina terluka dan diobati oleh rekannya di Artemovs Bahmut. Para prajurit segera diberi pertolongan pertama pasca tersambar peluru dalam kontak tembak lawan tentara Rusia. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 21 Maret 2023. Tampak sejumlah prajurit Ukraina bersembunyi di salah-salah rumah warga sipil. Dalam keterangan unggahan disebutkan, situasi di Artemovs sangat sulit bagi angkatan bersenjata Ukraina sekarang. Bahkan Rusia mengklaim banyak prajurit Ukraina terluka hingga tewas dalam pertempuran di Bahmut. Alexander Rodnjansky, penasihat Presiden Ukraina, tak menepis kemungkinan akan ada pengunduran diri pasukan Kiev dari Bahmut atau Artemovs yang terkepung. Hal itu disampaikan Rodnjansky dalam mewancara dengan stasiun televisi CNN dikutip Riano Vosti. Pertimbangan utamanya, Kiev tidak ingin mengorbankan personel militer dengan sia-sia. Kota strategis dan benteng Kiev di Donetsk itu kini terkepung dari tiga jurusan. Terima kasih telah menonton! Sebuah tahun berlangsung invasi, Rusia melaporkan secara total 403 pesawat Ukraina, 223 helikopter, 3.502 kendaraan udara tak berawak, 414 sistem rudal anti-pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari Kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan, 960 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 166.570 prajurit pederasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-391. Terima kasih telah menonton!